Intro Bisa dibilang kalau Resti Kejora kini sedang berada di puncak karirnya Sebagai penyanyi dangdut muda, Resti berhasil masuk dalam jajaran pedangdut top tanah air Namun tentu saja kesuksesan yang diraih kini tidak didapatkan secara instan Intro Diakui Resti, banyak tantangan dan lika-liku yang harus dia lalui untuk bisa mencapai posisinya saat ini Tetapi hal itu dianggap sebagai sebuah proses yang memang perlu dijalani demi bisa mendapatkan kesuksesan Berbicara rintangan, itu buat didik proses ya Proses dan pembelajaran supaya didik mau terus belajar, motivasilah, belajar dari hal-hal yang gagal Bukas Resti Kejora Kalau bicara itu mah banyak banget, cuma kan yaudah dinikmatin aja dan benar-benar gak berasa Ketika didik melewati itu terus akhirnya didik tinggal menikmati apa yang sudah Allah siapkan untuk didik Jadi yaudahlah, itu proses sambungnya lagi Sambil mengenang masa-masa awal manggung dari satu hajatan ke hajatan lain, Lesti pun mengungkapkan berapa bayaran yang ia terima kala itu Mulai dari yang tanpa upah sampai akhirnya Lesti bisa mendapatkan 500 ribu rupiah dalam satu hari Dulu, mulai dari gak dibayar, naik 15 ribu, naik 20 ribu, 50 ribu Sampai terakhir, didik mentok itu pokoknya didik dapat sehari 500 ribu Karena ada beberapa panggung terang calon istri dari Rizky Bilar itu Selain dari itu, Dewi Persik puji kualitas suara dari Lesti ke juara Ia pun menilai juara dangdut The Academy itu bisa menjadi seorang diva dangdut Indonesia Ia menilai selama Lesti tetap bisa mempertahankan kerendahan hatinya dan tak setai sindrom Perempuan asal Canjur itu bisa saja menjadi diva dangdut Indonesia Menurut Dewi Persik, banyak penyanyi muda yang memiliki skill bagus Namun tak memiliki sikap atau attitude yang baik Sebagai pedangdut yang sudah merasakan naik turun karirnya di industri musik Indonesia Dewi Persik merasa attitude sangat penting Tak hanya itu, keinginan untuk terus belajar dan tidak merasa paling pintar Bisa perlu ditanamkan bagi para penyanyi muda Khususnya penyanyi dangdut yang masih berusia muda Bungkas Dewi Persik Tak hanya Dewi Persik, banyak penyanyi dangdut Tanah Air yang memprediksi bahwa Lesti Kejora merupakan salah satu kandidat yang paling kuat yang akan menjadi diva dangdut Indonesia ke depan Begitulah informasinya Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!